Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, berjumpa lagi dengan kami di channel Ya Allah, Ya Karim, Ya Mali Keputus, mudah-mudahan para pemirsa dimanapun yang berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima imun tubuh yang kuat dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh dan yang sedang terlalu ditutang mudah-mudahan segera bisa mendonasinya karena Allah maaf khaya di atas segala-galanya untuk kali ini saya ingin memaparkan sebuah narasi daripada kesaktian Satrio Biningit jadi Satrio Biningit ini ini merupakan ruh-ruh pilihan dari sang pencipta dalam semesta ini yakni Allah Azza wa Jalla sehingga Allah Azza wa Jalla ini memang merencanakan namanya lahirnya seorang Satrio Biningit untuk namanya membereskan untuk namanya meluruskan hal-hal yang tidak beres menjadi beres sesuatu kecarut marutan yang mungkin Pak Muradul itu menjadi tertata tertata dengan bagus tertata mendekati yang sempurna karena kesempurnaan hanya milik sang pencipta alam semesta ini yakni Allah Azza wa Jalla karena bahwa dunia ini diciptakan alam semesta seisinya ini diperuntukkan untuk Satrio Biningit sehingga Satrio Biningit ini memang benar-benar manusia yang terpilih manusia yang sangat namanya tersembunyi manusia yang betul-betul tidak ditampakkan oleh sang pencipta walaupun sudah ada di sekitar kita jadi kita tidak bisa menerka-nerka hanya bisa tadi mungkin merabah-rabah atau menerka tersebut bahwa apakah sebetulnya yang sekarang sedang menonton video ini sebetulnya Satrio Biningit adalah anda-anda semua tersebut namun kita tidak akan tahu karena ini adalah namanya sirullah sirullah itu adalah rahasia rahasia Allah jadi rahasia di atas rahasia dari sang pencipta alam semesta ini yakni Allah Azza wa Jalla sedangkan kesaktian daripada Satrio Biningit ini memang perlu untuk ditularkan kepada setiap orang kepada setiap insan kepada para umatnya yakni bahwa semua manusia bisa untuk mendapatkan sebuah kesaktian ini kesaktian dari Allah Azza wa Jalla yang diberikan kepada Satrio Biningit dan ditularkan atau diajarkan kepada kita semua sebagai namanya umatnya sebagai pengikut-pengikutnya itu bisa bisakah bisa karena gini kesaktian yang selama ini kita tahu adalah manusia bisa terbang manusia bisa menghilang manusia bisa mungkin seperti apa ya seperti menyulap sesuatu menjadi sebuah sesuatu tapi pada dasarnya bukan seperti itu seperti halnya kita menghafalkan namanya doa-doa kita namanya beragama kita bersosialisasi apapun termasuk kita menghafalkan doa-doa agar namanya sang pencipta memberikan kita sesuatu yang kita minta yang kita kehendaki ini tahu banyak bahwa kita ini seperti seolah-olah akan menundukkan sang pencipta alam semesta ini ini kan tidak boleh sedangkan kita sebagai hamba yang baik hamba yang betul-betul mengikuti daripada seluruh perintah dari sang pencipta alam semesta ini yang dianjurkan untuk dilaksanakan yang dilarang untuk ditinggalkan adalah itulah bukti daripada kita namanya beragama sedangkan tingkatan yang tertinggi dari kesaktian itu adalah sebuah namanya ahlak ahlakul karimah inilah adalah ilmu sakti yang tertinggi yang ada di muka bumi ini nanti akan mencapai tentang keikhlasan kerelaan dan juga kesadaran tersebut sehingga kita harus belajar terus belajar 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 dan belajar untuk bisa mendapatkan bahwa kita saripati tentang kehidupan yang sesungguhnya sedangkan kita kadang-kadang terombang-ambing oleh sesuatu sesuatu mungkin dipengaruhi oleh kebendaan oleh kedudukan oleh pencitraan dan macam lain-lain sebagainya inilah yang mempengaruhi kita kepada jalan-jalan menjadi kepada namanya untuk kita menjadi seorang yang sangat berakhlakul kalimah atau yang berakhlak mulia nah disinilah itulah namanya proses-proses dalam kehidupan kita sehingga kita tidak boleh untuk namanya beragama atau membaca doa-doa itu agar nanti sang pencipta ini begini-begitu begitu-begitu itu tidak boleh sedangkan kita beragama agar kita hidupnya itu kan lurus tidak terombang-ambing karena agama itu tidak agama itu kacau agar kehidupan kita tidak kacau setelah kita beragama sedangkan namanya kita berakhlak agar kita tidak seperti hewan tidak seperti septon tidak seperti mungkin hal-hal yang dilarang oleh sebuah namanya namanya sosial dalam kehidupan bersosial dalam namanya beragama dan tidak tidak melanggar norma-norma susila norma-norma agama dan norma-norma secara kenegaraan ini bahwa akhlakul karimah itu sangat dipentingkan sangat diperlukan dalam kehidupan setiap individu yang beragama sedangkan kita menghapal doa tadi tidak untuk meminta sesuatu agar sang pencipta itu seperti menuruti kita kita ingin seperti itu kan tidak boleh sedangkan kita berdoa beragama agar tadi jalannya lurus sedangkan kita dalam kehidupan sehari-hari sudahlah pasrahkan saja kepada sang pencipta dalam semesta ini kita mau dijadikan apa mau di mungkin diberikan sesuatu apapun sudah lah terima saja terima saja apa yang diberikan oleh sang pencipta kepada kita semua sebagai ambanya semacam itu kita seperti layaknya wayang wayang itu kan tergantung dalamnya mau dikasih di kotak mau dalam perang dimenangkan mau dikalahkan atau apapun itu udahlah kita pasrahkan saja kepada sang mahanalang kehidupan dalam semesta ini yakni Allah asa wajara jadi kita kita tidak boleh banyak menuntut tapi tuntutlah diri kita untuk selalu bersyukur untuk selalu namanya mengabdi kepada sang pencipta alam semesta melalui jembatan jembatan ini adalah apa ya gini kehidupan bersosialisasi kepada lingkungan kepada namanya mengabdi kepada negara gitu beragama secara yang baik sehingga timbul di situ namanya sebuah toleransi toleransi yang bagus apalagi negara kita kan menganut tentang bineka tunggal ika ini kan sudah sangat bagus sekali jadi bersyukur-syukur berbeda-beda namun kita tetap satu satu tujuan tujuannya adalah membangun bangsa dan negara agar hidup menjadi sejahtera adil dan makmur tidak berarti tercere-bere untuk namanya bertiket namun kita bersosialisasi untuk saling menyayangi sedangkan sang pencipta sudah menurunkan yang tersurat dan tersirat di dalam Al-Quranul Karim bahwa kuturunkan kalian bersuku-suku berbangsa-bangsa berbeda kulit berbeda namanya agama untuk saling menyayangi saling mencintai semacam itu jadi tidak ada sesuatu apapun diturunkan tidak ada gunanya semua ada gunanya sedangkan namanya semut saja diciptakan ada gunanya nyamuk ada gunanya semua apalagi manusia manusia sudah lah ibaratnya namanya makhluk yang paling namanya mengindekati sempurna oleh sang pencipta untuk apa untuk menata dan mengolah daripada dunia ini yang telah diciptakan dan diberikan segala fasilitasnya untuk dirawat dan dijaga sehingga tadi ilmu yang paling sakti untuk kita semua adalah ahlakul karimah ahlak yang mulia mungkin cukup sekian dan terima kasih kumsi kumsi kumunabsi bida lalala wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih